Pemirsa Nasar Percinta di seluruh Nusantara, pada kesempatan ini kita berada di Kebun Karet, Tepatnya di Desa Halio, Kecamatan Batu Benawa Pagat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan sama-sama menyiarkan bincang-bincang tim NASA, Depak Gurdan, pemilik Kebun Karet ini, yang sudah menggunakan produk NASA, khususnya SuperNASA. Selamat pagi Pak Gaddan, Bapak mengenal produk NASA, SuperNASA ini dari siapa Pak? Kebun Bapak ini kalau boleh tahu berapa luas atau berapa jumlah pohon karetnya ini Pak? Pohonnya 300. Umur pohon ini kira-kira berapa tahun? 8 tahun. Jenisnya? Bapak. Bapak sudah menggunakan SuperNASA ya, sampai hari ini Bapak gunakan SuperNASA sudah berapa Pak? 6 kaleng. 6 kaleng. Bagaimana caranya itu Pak? Dicampur sama air. Satu botol itu? Satu botol yang 250. Kutikannya 12 kilo, Korea 12 kilo. 120 liter air. Dicampur 120 liter air untuk? Untuk 120 kayu. Masing-masing pohon diberi? 1 liter air. 1 liter air. Dalam budidaya, ini sebelum mengenal produk NASA, Bapak menggunakan pupuk Urea dan NPK Mutiara. Dari 300 pohon karet ini, belum menggunakan SuperNASA, berapa kilo Pak Bapak gunakan per pemupukan Pak? Per kilo, eh 1 pohon 1 kilo. Jadi 300 kilo lah. Setiap berapa bulan sekali itu Pak? 2 bulan. Setiap 2 bulan sekali. Nah, setelah Bapak mengenal NASA, ini jadi? Pupuk Urea-nya 20 kilo. Iya. IPK-nya 90 kilo. Iya. Jadi, 24 kilo. Setiap 2 bulan sekali, NPK dan Urea itu sebelum mengenal SuperNASA 300 kilo. Iya Pak ya. Sekarang, Bapak jadi total hanya 24 kilo dalam 2 bulan sekali ya. Ini Bapak sudah menggunakan SuperNASA, kira-kira pohon ini ada perbedaan tidak Pak? Ada. Dari kesehatan tanamannya, warna daunnya bagaimana Pak? Hijau. Lebih hijau ya? Hijau. Dibandingkan dulu Pak ya? Kemudian dari hasilnya ada peningkatan ya Pak ya? Ada, ada, kitahnya banyak. Kitahnya banyak. Produksi karet ini, ini Bapak panen setiap berapa hari sekali Pak? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Nah, sebelum Bapak mengenal produk NASA, Bapak mendapatkan hasil setiap 2 hari itu berapa kilo Pak? 40 ribu. 40 ribu per 2 hari ya? Atau kalau kilogramnya? 8 kilo. 8 kilo ya? Nah, setelah Bapak menggunakan produk NASA SuperNASA ini Pak, hasil per 2 hari berapa kilo Pak? 70 kilo. Kurang lebih kalau dirupiahkan? 80. 80 sampai 90 ribu ya? Kualitas karet produksi kebun Bapak ini dibandingkan dengan yang lain yang belum menggunakan NASA, ada perbedaan Pak? Ada mengandung air atau tidak begitu Pak? Tidak. Tidak ya? Kalau yang lain? Ada. Ada ya? Jadi kualitas getahnya lebih baik ya Pak? Ya, kental. Lebih kental ya? Kalau Bapak biasa menoreh atau menoreh ini jam berapa Pak? Pagi jam berapa? Pagi jam setengah 6. Tapi ini sampai jam setengah 12, ini masih mengalir lagi ya. Sebelum menggunakan NASA, jam berapa biasanya dia berhenti Pak? Jam 10, jam 11 sudah habis ya. Kalau ini kira-kira sampai jam berapa Pak nanti habis? Jam 3. Sampai jam 3 ya? Ini luar biasa ya, pengeluaran getah karet ini. Nah, ini yang melakukan penderasan ini siapa Pak? Yang menoreh. Kok-kok seorangnya? Bapak ada merasakan bedanya saat menoreh dulu dengan sekarang? Kalau menoreh, setengah 8 sudah habis? Biasanya jam 9. Kalau sekarang setengah 8 sudah selesai ya. Nah, ini sudah keuntungan lain dari penggunaan NASA. Nah, apakah ada pengaruhnya di tanahnya Pak setelah Bapak memberikan super NASA atau tidak? Baik. Gembur, apa yang tanahnya? Tanahnya lebih gembur ya? Ya. Itu setiap pemupukan itu berapa kali yang Bapak habis? Tiga. Tiga kaleng. Nah, sampai hari ini sudah enam kaleng, habis totalnya berapa Pak untuk biaya super NASA-nya? Rp270.000. Rp270.000. Sedangkan kalau makronya, sebelum menggunakan super NASA itu kan habis 300 kg per dua bulan. Itu biayanya berapa Pak? Rp975.000. Itu setiap dua bulan. Kemudian sekarang setelah menggunakan super NASA, itu Bapak setiap dua bulan sekali menggunakan hanya 24 kg. Itu harganya 78 ribu rupiah Pak ya. Nah, ditambah dengan produk NASA, tambahannya yaitu enam botol super NASA kecil. Sehingga setiap dua bulan Bapak membelanjakan pupuk itu sebesar 285 ribu rupiah. Nah, disini kami lihat Pak, biaya pemupukannya, nah ini ada selisih yaitu sebelum menggunakan super NASA itu Rp975.000 per dua bulan. Dikurangi biaya pupuk NASA dan NPK-nya Urea ya, itu Rp285.000. Sehingga ada selisih Rp680.000, Pak. Nah, ini sangat luar biasa Pak ya. Mungkin Pak Gurdhan ada komentar ataupun ada pesan dan kesan untuk pemirsa NASA di seluruh Nusantara, Pak. Silahkan Pak. Suruh memakai Pak, Pak. Saya kira-kira sama-sama itu baik. Ya, supaya bisa meningkat baik Pak ya. Baik, pemirsa NASA, demikian pincang-pincang kami dengan Pak Gurdhan yang secara jujur telah menyampaikan bahwa produk NASA yang beliau gunakan ini telah sangat banyak membantu dari segi pendapatan, dari segi ringan dalam bekerja, beliau mendapat keuntungan. Reporter NASA Syariah Reza dan Kameramen Agus Hakim melaporkan dari Kalimantan Selatan. Salam NASA! NASA memang oke! Terima kasih telah menonton!